Intro Ya ada kembali bersama kami di morning show Nah sekarang setelah kita melihat sosok-sosok tadi Para bapak-bapak yang sudah memberikan kehangatan berita-beritanya Kali ini kita agak cooling down dengan anak muda yang memberikan inspirasi Inspirasi bagi hari ini Ini kita ingat kan sekarang tuh banyak banget anak-anak yang di mana-mana Udah banyak banget yang memegang gadgetnya dan sibuk sendiri Konsentrasi kayak ngusin perusahaan gitu ya Sempet-sepet ada ketakutan dari orang tua bahwa anak-anak ini akan kecanduan games ya Betul, efeknya jadi negatif Nah ini kaitannya dengan people inspiration kita Sosok kita kali ini Nah ini sosok kita kali ini Pemirsa dia bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa Justru dari kegemarannya bermain game Waktu kecil dia suka bermain game Ternyata dia bisa menginspirasi anak-anak lain Anak-anak muda lain di sekitar dia Justru untuk menjadi animator membuat game lain mungkin ya Nah iya karena awalnya ini kita tahu memang dari kecanduan game ini Kemudian si pria ini yang bernama Andre Surya Andre Surya Andre Surya ini sekarang menjadi animator Yang berhasil menembus industri film Hollywood Nah dulunya memang Andre Surya ini dikenal sebagai anak yang kecanduan games Kecanduan games Tapi karena apa mungkin dibantu kali ya sama orang tua Mungkin diarahkan kegemarannya menjadi yang positif Eh ternyata bisa membawa dia ke kesuksesan ya Betul Oke kita lihat ya Sebagaimana Andre Surya ini bisa menjapatkan Ataupun menjadi sebuah animator yang masuk atau menembus Hollywood Dalam People and Inspiration Bangsa kita punya tradisi kreatif yang sangat luar biasa Ya kalau zaman dulu nenek moyang kita mampu menciptakan candi dan berbagai kesenian lainnya Nah di zaman yang modern ini banyak sekali anak muda negeri ini yang terjun di dunia seni digital Salah satunya adalah seorang animator yang namanya Sudah Sangat Mendunia Inilah People and Inspiration Sama Andre Surya Andre Surya Seorang pekerja kreatif yang namanya tak hanya dikenal di dalam negeri Karena anak muda yang satu ini banyak terlibat di produksi film Hollywood Seperti Transformer, Iron Man, Star Trek, dan film animasi Renggo Sebagai seniman digital dengan spesialisasi visual effect Kini sekembalinya ke tanah air selain mengerjakan proyek animasi Andre juga mendirikan sekolah bagi mereka yang tertarik terjun ke dunia seni digital Di sini Andre menularkan ilmunya kepada para calon penerusnya Dia lihat dong yang senjata itu Nah ini dia nih orangnya Halo, apa kabar? Baik Di mana-mana, Andre Surya apa kabar? Baik Nah jadi kalau misalnya saya mau lihat lagi Misalnya kita baca di media catatan-catatan tentang profil Anda Jadi Anda nih sudah tergila-gila dengan dunia digital sejak beli ya? Jadi saya pertama kali tahu dunia ini sudah dari SMP 3 SMP kelas 3? SMP kelas 3 Jadi dulu SMP kelas 3 itu seperti kebanyakan anak zaman sekarang ya Jadi tergila-gila main game Jadi saya gamer, sampai sekarang pun saya main game terus Maksudnya pulang kerja pun ya, saya main game juga Jadi gamer, emang gamer sejati Gamer sejati sampai sekarang juga gitu loh Jadi emang ya gara-gara bermulainya itu dari main game Oh dari kecil tapi ya? Nah apa sih yang sebetulnya membuat Anda tuh tergila-gila dengan game? Sampai kekucing-kucingan kalau nggak salah waktu itu sama orang tua yang mau main game itu Apa sih sebetulnya yang bikin Anda tergila-gila dengan game? Jadi sebetulnya gini, dulu waktu main game itu kan Kalau di game itu ada yang namanya mod, M-O-D Itu nama-nama, kepanjangan dari modification Jadi gamenya itu bisa dimodif gitu Jadi mungkin misalnya main game racing nih mobilnya Mobilnya, plat nomornya bisa diganti, peleknya bisa diganti Misalnya ada karakternya mungkin bawa senjata jadi bawa ayam atau gimana gitu kan Itu kan ada tuh, game Dota atau Counter Strike tuh adalah seperti hal-hal seperti itu Iya CS jaman dulu ya Terus, main juga ya Jadi, dan untuk mengedit itu butuh software 3D Jadi saya tuh, accident gitu Jadi gue tuh accident, apa Tahu 3D itu accident, nggak gara-gara main game Untuk modif-modif itu Terus, jadi udah tahu software 3D ternyata lebih fun daripada main game Belajar 3D gitu loh Karena, kalau main game kan cuma bisa ngeliatin Terus, main gamenya ya Kalau ini kan kreasi kita ada di situ gitu Kayak dimasukin ke game itu gitu Jadi kayak, wah keren banget kan Bisa kasih liat temen-temen juga kan Gue nih pikiran gue gitu kan Ini mobilnya, tempelan stikernya sama kayak mobil gue yang di real life nih gitu kan Jadi, dari liat-liat di game akhirnya kepikiran untuk gimana sih cara bikinnya gitu ya kan Akhirnya kepikiran untuk gimana caranya untuk buat seperti itu gitu ya Iya, pertama kali dari modification itu, belajar 3D namanya software 3D Max dulu ya Atau ada 3D Max, jadi belajar software itu habis itu jadi tergila-gila sampai sekarang Jadi, ya gitu Sampai dulu kalau nggak salah sempat diomelin Oh, jadi apa main game terus gitu ya Iya, iya Jadi, gimana waktu itu? Udah, udah kayak, ya bentar kucing-kucingan itu Jadi, pulang sekolah itu tidur Bangun jam 8, habis itu tidur jam 10 ya Bangun jam 3 pagi, jam 2 pagi Jadi, belajarnya jam 2 pagi sampai jam 6 pagi nggak tidur gitu Karena, emang kan nggak mau dipikir kan kalau depan komputer tuh main game lah istilahnya Orang tua kan dikasih tau kan juga nggak ngerti kan Ini belajar, me belajar gitu kan Itu menarik tuh Bilangnya, ya gimana pokoknya kamu belajar tapi kamu terus belajar belajaran sekolah Bukan, apa ini, hasilnya apa gitu kan Nah, itu menarik Nah, terus bagaimana kemudian akhirnya bisa meyakinkan orang tua Bahwa saya nih, saya main-main game tapi sebetulnya saya sebetulnya belajar nih Saya juga bikin creating something gitu Jadi, gini dulu waktu belajar 3D tuh Saya buat, gue buat karya-karya gitu Ini kayak karya-karya yang dipajang di sini Karya-karya yang dipajang-dipajang di sini nih Ini hasil-hasil dari anak-anak sini ya Kan ada tuh karya-karyanya Jadi, gue bikin-bikin karya seperti itu Yang mana akhirnya banyak tuh bikin tiap bulan Bikin tiap bulan, jadi setahun ada 12 karya-karya seperti ini lah Yang mana akhirnya menang penghargaan internasional Gitu, jadi SMP Apa aja tuh penghargaan? SMA 2 udah masuk ke Artist of the Month, Majalah Korea Ya, jadi itu Jadi Majalah Korea itu CG graphics untuk Korea kan Tapi dia internasional artis yang the best pada bulan itu Dicari gitu loh Jadi, gue kebetulan dapet gitu Dapet karena pertemuan Jadi, interview sama Majalah Korea Terus habis itu Majalah Taiwan juga Terus gimana caranya mereka bisa dilihat karya? Karena menang kompetisi itu Jadi, menang kompetisi internasional Jadi, dapet hadiahnya Kompetisinya emang Dari website Amerika gitu loh Di website dunia gitu Jadi, international competition Dapet bukunya, dapet apanya Dapet penghargaan-perhargaannya gitu loh Dapet set tiket, penghargaan segala macem Jadi, dari situ Ya, orang tua ngeliat Wah, ternyata Ternyata ada hak hasilnya gitu Gambar-gambar yang dibuat ini ternyata Ada penghargaan-perhargaan internasionalnya gitu kan Akhirnya mereka mulai Mulai support Mulai gak kucing-kucingan lagi gitu loh Jadi, kalau belajar ini ada batasnya Cuma pelajaran sekolah Jangan sampai Ya, gak usah ranking Gak usah ranking sepuluh besar lah Yang penting Inilah gitu kan Ini belajar di sini juga ya? Iya, ini semua anak-anak semoga Bisa Lebih mengembangkan ya Di bidang seni Bisa yang gak hanya main game Tapi bisa Belajar terindinya gitu loh Baik, baik Jadi, sebetulnya dulu dari hobi main game Berawal dari hobi main game Bisa dibilang Cukup nyanduk main game Tapi, akhirnya Kemudian Anda berkarir di Lucasfilm Dan akhirnya kemudian Anda Terlibat di projek-projek prestisius Seperti Iron Man Apa lagi, Nenggo Terus ada juga Star Wars Eh, sorry, sorry Star Trek Star Trek Dan juga Transformer Dua Transformers Transformer dua Terminator Salvation Terminator Salvation Gimana tuh bisa Seperti itu Bisa cerudain Waktu itu Jadi, dulu itu Jadi gini Saya waktu itu Gua kan waktu itu Lulus SMA ya Lulus SMA itu kuliah di Untar Satu tahun Yes Itu kuliah desain Komunikasi visual DKV Ya, untuk kuliah di sana Habis itu Ditarik kerja Dua tahun nih Di Jakarta Perusahaan Arsitektural Visualization Jadi kayak bikin-bikin Dulu proyek yang kita bikin itu Gandari Apa? Grandi TC Tau kan Grandi TC Jalan panjang Arta Gading Yes Gualata Gading Gualata Gading Gualata Gading Mega Gelodo Kemayoran Jadi itu perusahaan Bikin-bikin seperti itu Untuk Untuk billboard-billboard Kalau misalnya Belum apa Mal belum jadi Kan ada tuh billboardnya Kita bikin-bikin kayak gitu Oh Dari situ Bikin dua tahun Kerja di situ Itu kan kredis semua Arsitekt Yes Terus abis itu Dari situ Bikin komersial juga Iklan-iklan TV lah ya Terus abis itu Dua tahun di sana Ke Kanada Ke Kanada Satu tahun setengah Ambil diploma Akhirnya dari situ Mulai Dari situ Dari satu setengah Tahun itu Abis itu langsung Ngelamar ke Lukas Film Ngelamar aja kayak Ya Aplai biasa ya Aplai biasa kayak Kerjaan full time lagi Akhirnya dapet Akhirnya dapet Cuma waktu itu Ada kendala-kendala Akhirnya di Singapura Jadinya ya Karena tadinya kan Lukas Film US Karena Lukas Film US Visanya susah Oke Akhirnya di switch ke Kita baru bukan di Singapura Moga Akhirnya kita orang yang ke sana Terlibat dengan proyek-proyek ini ya Dan akhirnya ya Terlibat dengan Proyek-proyek Hollywood Wow Keren Namun bisa kita Masih akan ngobrol Banyak lagi Seputar proyek-proyek Prestisius ini Dan juga Dan kita akan ngobrol lagi Soal ESDA Jangan kemana-mana Tetap Big People and Inspiration Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.